Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya berada di jalan Purworejo Jogja dan kali ini saya akan menelusuri jejak atau bekas jalur kereta api Kuto Arjo Purworejo di daerah Sucen Juru Tengah dan kali ini saya sendiri dan ini saya sedang dalam perjalanan sedikit lagi akan sampai tinggal belok kiri di lampu merah dekat SMA Negeri 6 nah ini sudah lampu merah satu lewat dan ini sebentar lagi lampu merah yang kedua oke saksikan terus videonya ya sampai selesai nah ini sudah di Polres Purworejo dan depan sana adalah SMA Negeri 6 Purworejo saya akan belok ke kiri saya belok kiri lampunya masih menyala merah karena indikatornya adalah belok kiri ikuti lampu ya nah ini disebelah kiri adalah SMA Negeri 6 Purworejo lampu sudah hijau dan saya berbelok ke arah kiri nah ini berbelok ke arah kiri oke lurus terus kesana kita ikuti dulu jalannya ya ini saya agak ngebut dikit aja gak apa-apa lah ini adalah Gor WR Supratman Purworejo ini kita judulnya sambil ekspor Purworejo juga ya hehehe gak apa-apa lah nah ini turunan yang cukup ekstrim ya ini sebentar lagi tanjakan oke kalau ditempuh dari kota Purworejo atau Purworejo kota jaraknya sekitar 10 km eh sorry jaraknya sekitar 5,5 km dan ditempuh dalam waktu kurang lebih 10 menit kalau dari rumah saya kurang lebih setengah jam lah rumah saya di gerabak Purworejo sepert lagi sampai oke sebentar lagi sampai ya nah saya kebablasan guys eh mohon maaf karena saya juga baru pertama mau kesitu biasanya sih cuma lewat tapi kali ini benar-benar mau eksplor ya mohon maaf kalau kebablasan jadi saya balik balik dulu ini guys nunggu aman iya kita balik nah disitu ada pos JPL yang tentunya sudah non aktif juga ya oke kita berhenti disini oke kita berhenti ya saat ini saya berada di desa Suchenjuru Tengah di dekat Perum Korpri disini ada pos PJL ini adalah bekas jalur kereta api Kuto Arjo Purworejo disana ada pelang tulisan tanah milik PT kereta api Indonesia disini relnya masih ada ya nah ini bantalan desi dengan rel ukuran berapa itu ya ada tulisan krup 18 99 gak tau ini gak ada ukurannya pokoknya antara R25 atau R33 nah ini railbandnya membentang ke sana adalah ke arah Purworejo disini ada jalan akses untuk warga disini adalah pos PJL ya kita mencoba untuk menyebrang disini relnya udah terkubur hampir terkubur dan hilang disini hilang guys terpotong nah ini terpotong kesana udah gak ada relnya sayang sekali ini tapi kemungkinan besar ini adalah diambil oleh PT Kereta Api karena saya pernah dapat informasi dari seorang pegawai bahwa relnya itu diambil untuk jalur lain kemungkinan untuk jalur langsir atau jalur apa saya juga kurang paham ya ini ada tiang-tiang telegraf masih ada sampai kesanapun masih ada tayangnya nah ini itu ada tulisan pelang juga pelang milik PT Kereta Api wah sayang sekali saya akan mencoba menelusur kesana apakah saya menemukan rel baru atau tidak semoga saja menemukan rel baru oke guys kita memulai perjalanan lagi kita akan menelusuri bekas rail ini untuk ke arah Kuto Arjo ya karena saya agak penasaran karena ini rail railnya udah pada hilang nah ini di samping saya persis ini adalah bekas railnya ya di sebelah kiri bisa dilihat itu ada tiang-tiang telegraf masih ada namun sayangnya bekas railnya itu sorry railnya itu udah enggak ada bantalannya pun udah hilang nah setau saya saya dulu pernah diceritain sama salah seorang pegawai ya saya lupa namanya tapi benar ini saya pernah diceritain katanya railnya itu diambil oleh PT kereta api sendiri untuk dijadikan jalur lain tentunya bukan untuk jalur utama mungkin untuk jalur langsir atau dan sebagainya namun informasi tersebut saya juga belum konfirmasi sama pihak kereta api yang lain mungkin saja railnya ada juga yang dicuri atau dijadikan benda lain oleh masyarakat sekitar saya juga kurang paham intinya rail disini sudah tidak ada nah ini bisa dilihat sendiri ya railnya itu sudah tidak ada disini nah ini jalurnya belum terlalu ekstrim di depan sana itu jalurnya udah mulai ekstrim guys nah ini saya aja cuma berani sampai gigi 2 ini gigi 1 aja udah ya gini geter-geter karena ya berbatuan ini banyak-banyak bekas batu balas disini nah ini saya akan terus menurut sampai depan ini ada miss kamera kameranya malah jadi kayak gini ya sampai kameranya mau copot gara-gara getaranya terlalu tinggi ya ini kita akan melusuri terus pokoknya sampai menemukan rail ee rail lama yang masih tersisa ya sorry tadi saya ngomong rail baru itu bukan rail baru ya mohon maaf itu karena refleks aja saya gak pake narasi soalnya nah ini mulai ekstrim banyak rumput rumput liar yang di kaki terasa agak sakit nah ini dijadikan jalan oleh warga untuk ke sawah mungkin ini kita akan melusuri terus sampai depan sampai desa Kalimiru oke ini kamera tetap saya pertahankan untuk di depan semoga saja gak ada apa-apa ini kameranya agak mau lepas ini saya jalannya seperti ini 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 benar jalur kereta saya berjalan ke bawah karena saya menemukan jalan disini nah ini ada jalan jalan biasa ini ya ini memang jalan untuk akses warga oke disini saya udah mulai menemukan titik terang nah ini saya menemukan perlintasan nah ini ada rel yang masih tersisa oke kita akan berhenti dulu disini oke guys kita berhenti dulu ya berhenti berarti relay pun oh enggak kalau enggak enggak berarti ini merikita saya nonton relay tapi mereka pun bonton 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 enggak cik putar dan ya terus dah kalau kalau 6b medal meriki tapipun buat nonton relay sedang tonton oh pun tidak ada oh mungkin aku ngetosikulo 2010-an ya bu 10 tahun 10 tahun lebih 10 tahun 10 tahun bu ya saya menemukan bekas rail bed di sekitar sini masih ada relnya ya oh ini masih ada relnya tapi kesana saya enggak tahu kata ibu tadi sudah enggak ada dan saya tadi lewat sana itu wah sangat mengerikan jalannya guys saya enggak berani lagi lewat sana mungkin saya akan mencari alternatif lain untuk pulang oke videonya sampai disini dulu ya guys untuk penelusuran yang lain mungkin saya akan videokan lain waktu oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih telah menonton!